Larangan dan kesalahan ketika sujud Tidak menempelkan hidung di lantai Nabi SAW bersabda Tidak ada solat Orang yang tidak meletakkan hidungnya ke lantai ketika sujud Nabi SAW juga bersabda Allah tidak menerima solat Bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah Sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah Hadis ini berdasarkan Riwayat Ibn Abi Syaibah Abdur Rozaq Dan disahihkan oleh Al-Albani Meletakkan siku di lantai Dari Anas bin Malik Radiyallahu anhu Nabi SAW bersabda Iqtadilu fis sujudi walaya basutu zira'aihi kal kalb Bersikaplah iqtidal ketika sujud Dan janganlah kalian menghamparkan lengannya Sebagaimana anjing menghamparkan lengannya di lantai Imam An-Nawawi mengatakan Maksud hadis bahwa wajib bagi orang yang sujud Untuk meletakkan telapak tangannya di lantai Dan mengangkat sikunya Serta merenggangkannya dari lambungnya seregang mungkin Sampai kira-kira ketiaknya kelihatan Andaikan tidak tertutup baju Ini adalah tata cara sujud Yang disepakati sunnahnya Membaca Al-Quran Dari Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Bahwa Nabi SAW bersabda Alawa inni nuhitu An akra'al qur'ana raqian Aw sajidan Sesuguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud Hadis Riwayat Muslim Ali bin Abi Talib mengatakan Rasulullah SAW melarangku membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud Hadis Riwayat Muslim Catatan Dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud Namun dengan niat membaca doa Bukan membaca Al-Quran Keterangan selengkapnya Diuraikan di pembahasan tentang berdoa ketika sujud Menyibak rambut yang menjuntai ke bawah Dari Ibn Abbas Radiyallahu anhu Nabi SAW bersabda Umirtu an asjuda ala sab'atin La akuffus sya'rah walathiyab Aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu dengan tujuh anggota sujud Dan aku dilarang untuk menyibak rambut dan melinting pakaian Tidak menghadapkan jari-jari kekiblat Sering kali hal ini kita jumpai di kalangan kaum muslimin Padahal mereka mampu untuk melakukannya Baik jari kaki maupun jari tangan Ada yang membiarkan jari kaki ke arah membelakangi kiblat Ada yang sujud sambil bertumpu dengan ujung-ujung jari tangan Sementara telapak tangannya diangkat Semua ini menunjukkan kurangnya kesungguhan mereka dalam bersujud Padahal Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika solat Sampai beliau menghadapkan jari jembolnya ke arah kiblat Semoga Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW Tidak menempelkan kaki di lantai Ada sebagian orang yang sujud sambil mengangkat ujung kakinya ketika sujud Sehingga tidak menempel lantai atau alas sujud Tindakan ini termasuk perbuatan yang membahayakan Karena bisa menyebabkan sujudnya batal Karena dia belum melengkapi tujuh anggota sujud yang diperintahkan Allah Melalui Nabi SAW Merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada Kebiasaan ini kerap kita jumpai di kalangan wanita ketika sujud Mereka beranggapan bahwa sujud wanita adalah dengan menghimpitkan kedua tangan Dan meletakkannya di bawah dada Padahal hadis yang menceritakan hal ini adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan dalil Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang tata cara sujud wanita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!